Sebelum anda menonton video ini sampai habis, pastikan anda subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya sehingga anda akan terus mendapatkan video-video terbaik dari saya dan mendapatkan ilmu yang dasyat lainnya. Halo semuanya, ini saya mendapatkan banyak pertanyaan dan komentar positif terkait dengan series mengenai personal brand yang kita sedang sharing kali ini. Dan ada satu pertanyaan yang cukup luar biasa, cukup bagus. Dia mengatakan begini, Pak gimana kalau misalnya saya dulu sudah membangun personal brand misalnya dari seorang sales property dan sekarang Pak saya berubah menjadi sales asuransi. Bagaimana nih Pak caranya dari agent property jadi agent asuransi? Itu jembatannya gimana? Bagaimana perubahannya? Orang bingung nggak nanti saya jadi takut apa bikin account baru Pak? Yang pertama adalah nggak perlu bikin account baru, ya tetap pakai account yang sama. Kalau misalnya Facebook anda udah 5 ribu, nggak perlu start dari 0 lagi, nggak perlu. Ya Instagram anda juga misalnya dari udah 10 ribu, nggak perlu dari 0 lagi, YouTube pun sama. Walaupun memang nanti pada proses perubahannya mungkin nggak ada yang unfollow, sangat mungkin. Tapi it's okay, nggak masalah. Nah, jadi polanya seperti apa? Polanya sesimpel ini. Yang pertama adalah bangunlah jembatan cerita. Contohnya misalnya ya ketika anda dari sales property untuk menjadi sales asuransi, anda bangun jembatannya seperti apa dengan cerita. Anda mungkin bisa bikin cerita ketika banyak properti, ratusan properti yang saya jual. Saya begitu terhenyu dan miris ketika ada satu pembeli properti saya yang sudah akat kredit untuk 20 tahun kemudian, tiba-tiba mengalami sakit kritis di rumah sakit. Waktu itu saya membesuk dia dan ternyata dia dalam keadaan yang sangat-sangat kritis untuk membayar rumah sakit, membayar cicilan rumah, dia masih membisikkan ini kepada saya. Yes, Giel, tolong ya. Kalau bisa bilang sama developer, cicilan yang bulan ini bisa nggak ditunda dulu. Ketika itu saya nggak tahan, air mata saya berlinang. Saya menangis mendengar perkataan permohonan dari klien tersebut. Dan ketika itu juga saya pulang, saya berpikir, bagaimana cara saya untuk membantu dia? Dan akhirnya saya ketemu ya, dengan kami menjualkan asuransi, minimal meminimalkan kepedihan-kepedihan seperti ini. Karena biaya rumah sakitnya bisa di cover. Dari saat itulah saya mulai bertekad, selain saya menjual properti, saya pun akan menjual asuransi. Ya, misalnya kayak gitu ya. Bikinlah pola-pola seperti itu, sehingga orang tahu perubahannya seperti apa. Nanggep ya? Oke, jadi sekarang pastikan teman-teman semuanya bisa untuk memberikan jembatan. Nah, terus yang kedua adalah selain membuat jembatan, membuat cerita sebagai jembatan, yang kedua adalah mulai memberikan tips-tips awal yang masih ada hubungannya juga dengan personal brand sebelumnya. Contoh awalnya dari property agent, jadi insurance agent ya, agen asuransi. Anda bisa sharing juga tentang tips-tips memilih asuransi seperti memilih property. Ya, cerita juga tipe-tipe property seperti apa, tipe-tipe asuransi seperti apa. Jadi masih ada hubungannya sampai beneran full ngomongin soal asuransi. Nanggep ya? Yuk, coba praktekin. Jadi nggak perlu mulai dari nol, hanya yang dibutuhkan bangun jembatan, dan bangunlah konten di awal-awal yang masih menyatu dengan brand sebelumnya. Ya, jangan langsung tiba-tiba berubah, bahkan menjelekan personal brand yang Anda sudah bangun di awal. Kenapa? Karena itu bikin orang nggak trust. Ya, wah, nanti dia berubah lagi jadi sales mobil, dia jelek-jelekin asuransi lagi, dia jelek-jelekin rumah lagi. Memang orangnya begitu nih, gitu ya. Jadi, pastikan Anda nggak perlu menjelek-jelekkan brand sebelumnya yang sudah Anda bangun. Oke, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.